Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sosial sibgat yang berbahagia Salam sehat selalu Kali ini saya akan menyampaikan hal yang penting Jangan sampai kita utamanya pejabat Pengen untung tapi malah buntung Kenapa saya sampaikan judul di atas Ini terkait dengan pasal 139 Dari peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum Sekali lagi Awas Pengen untung tapi malah buntung Pada pasal 139 ini disebutkan pada ayat 1 Setiap orang yang karena jabatannya Mengetahui informasi Sekali lagi Setiap orang yang karena jabatannya Mengetahui informasi tentang pengadaan tanah Untuk kepentingan umum di lokasi tertentu Misalnya di daerahnya Di kabupatennya Di provinsinya Karena tahu tata ruang Tahu rencana pembangunan tol Tahu tentang ring road Tahu tentang pembangunan bandara Tahu tentang pembangunan rumah sakit Dan seterusnya Jadi karena jabatannya inilah Karena tidak mungkin tahu kalau dia Karena tidak menjabat Dilarang Mereka seperti ini Dilarang Membeli tanah Dan atau bangunan Dan atau tanaman Dengan maksud Untuk mendapatkan keuntungan Jadi semacam sebagai spekulan Dan atau menghambat pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Saya tidak tahu Misalnya apa karena beda Afilasi politik Atau bagaimana Kita tidak tahu Kenapa menghambat Tapi intinya Ada dua tujuan itu Dilarang jika tujuannya Untuk mendapatkan keuntungan Atau menghambat pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Ayat 2 Dalam hal terjadi pelanggaran Sebaiknya dimaksud Ayat 1 Ya ayat 1 yang diatasin tadi Maka yang bersangkutan Wajib melepaskannya Guna pembunuhan Untuk kepentingan umum Artinya Kalau melepaskan itu Tidak boleh Menghalangi Tentu dengan diberi Ganti kerugian Masalahnya Sebagiannya di ayat 3 ini Nilai ganti kerugian Sebagiannya dimaksud pada Ayat 2 Hanya dinilai setara Dengan harga Perolehan Misalnya Pembangunan pada Tahun X Kemudian Karena tahu Tiga tahun Atau empat tahun Sebelumnya Sang pejabat ini tadi Atau seseorang Yang karena jabatan ini tadi Membeli tanah itu Dengan masuk Membuat keuntungan Maka Nilai ganti kerugiannya Setara dengan harga Perolehan Berarti T minus Tiga tahun tadi Jadi kalau dibayar Sekarang perkenaan Ternyata Berarti kan rugi Untung Makanya Kita sebut Awas Pengen untung Tapi malah untung Nah Ketentuan lebih lanjut Mengenai nilai ganti kerugian Sebelumnya dimaksud Para ayat 3 Diatur dalam Peraturan Menteri Nah tentu ini Peraturan Menteri RPPN Yang paling relevan Karena sedang disusun Permennya Dari PP 19 Tahun 2021 ini Mudah-mudahan ini Dapat menjadi Perhatian kita semua Terutama Kategori Dari setiap orang Yang disebut pada Pasal 139 Tadi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih